Tidak bisa lagi lah kita mengaku Betawi. Jadi sederhananya Betawi itu ya akhlak keluarga mereka, keluarga sakinah dan bahagia yang bebas dari gosip. Alangkah salahnya kalau kemudian Betawi itu terjerumus ke dalam politik identitas yang berlebihan. Bukan sekedar mau dapat susu atau makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Main TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya dalam program Lugas. Saya Taufik Damas. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa menghadirkan seorang tokoh imam besar ketua umum forum Betawi Rempuk. Yang jangkauan wilayahnya hampir seluruh Indonesia. Atau di Jabodetabek aja. Beliau adalah Kiai Lutfi Hakim yang kita ucapkan terima kasih sudah hadir. Sama-sama terima kasih ya. Assalamualaikum Kiai Topik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 6 kemarin kita tahu di berbagai media ada berita tentang deklarasi dukungan forum Betawi Rempuk bersama Ikama. Ikatan Keluarga Madura. Yang hadir ketika itu kurang lebih 15 ribuan orang deklarasi mendukung Ganjar Mahfud nomor 3. Mendukung dan mengawal kemenangan Ganjar dan Mahfud. Mahfud untuk jadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kita akan korek kenapa FBR memilih menjadi pendukung dan siap memenangkan Ganjar dan Mahfud. Kiai Lutfi kira-kira apa alasan FBR ini memberikan dukungan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk jadi presiden dan wakil presiden. Ini alasan sederhananya ya. Sederhana karena itu yang belum kita dukung. Oke siap. Yang tidak sederhana gimana itu Kiai? Yang tidak sederhana tentunya kita harus melihat PC-misi masing-masing calon. Karena ini berkaitan dengan ribuan anggota FBR. Kalau saya pribadi ya itu tadi sederhananya. Karena yang belum pernah kita dukung dalam pemilihan langsung ya cuma Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi karena ini berkaitan dengan organisasi tentunya kita harus menanyakan dulu teman-teman. Dari sekian banyak, sekian PC yang ditawarkan oleh masing-masing paslon. Maka yang mana yang paling mendekati, yang sesuai, yang cocok, yang kemistrinya nyambunglah dengan organisasi FBR. Akhirnya pilihan itu jatuh pada paslon nomor tiga. Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Alasannya pertama karena visi-misinya yaitu Indonesia unggul, percepatan, mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Itu cocok dengan prinsip FBR menjadi jawara dan juragan di kampung sendiri. Kenapa? Karena sepanjang ini kita, kalau kita anggap Indonesia kampung, kita belum pernah jadi jawara dan juragan. Sebab masih banyak interpensi dan pengaruh dari luar. Terutama dalam pengelolaan banyak kekayaan kita. Oke. Yang kedua, kita melihat bahwa Pak Ganjar itu telah berhasil mengantaskan kemiskinan sepanjang dia menjadi gubernur di Jawa Tengah. Ketidaknya ada banyak programnya lah yang berkaitan dengan upaya-upaya pengantasan kemiskinan. Sehingga kita bisa melihat di berita-berita bahwa hampir kurang lebih 1 juta rakyat miskin itu bisa diatasi oleh Pak Ganjar. Artinya kita melihat visi misi itu percaya bahwa visi misi itu akan diwujudkan karena melihat latar belakang orangnya. Oh iya, itu pasti. Apalagi didampingi oleh Pak Mahfud MD. Karena kita jangankan untuk memilih pemimpin Indonesia ke depan ya yang akan memimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Lawang kita mau beli apa-apa pun harus lihat rekam jejak kok. Kita mau beli gelas ini misalnya kita harus tahu ini produksi siapa dan bagaimana sepanjang ini kualitasnya gitu kan. Gak mungkin sembarangan. Masa mau beli gelas saja kita harus repot-repot gitu loh. Atau kita milih mantu lah. Iya. Kan gak bisa sembarang orang. Kalau itu terlalu besar mungkin mau beli gelas atau beli cabai kita pun harus punya ini. Kan harus tahu rekam jejak. Apalagi ini untuk hal yang besar. Untuk pemimpin Indonesia. 270 juta lebih rakyat Indonesia itu dipertaruhkan. Iya betul. Bukan sekedar mau dapat susu atau makan siap. Jadi itulah nafas yang ditangkap oleh seorang imam besar dari warga FBR. Yang jumlahnya ada berapa kiwa warga FBR? Kita ini sudah mengikuti infrastruktur digitalisasi ya. Artinya bahwa KTFBR itu sudah digital. Include dengan nomor KK dan nomor KKTP. Sehingga tidak ada yang ganda. Sampai hari ini data yang terbaru karena harus masuk terus itu 50 ribuan lebih. Anggota FBR yang tercatat. Betul. Dan itu akan terus bertambah. Iya akan terus bertambah. Karena lagi proses digitalisasi. Digitalisasi. Ngomong-ngomong kenapa tidak menjatuhkan dukungan kepada calon yang lain kira-kira? Karena misalnya gini loh prinsip FBR itu karakter Betawi itu karakter egalitarian ya. Oke. Misalnya Imlek nanti gitu. Orang-orang tua kami dulu itu yang Imlek kan kan teman-teman kita warga Tionghoa. Tapi kita juga sibuk mencari bandeng di atas 2 kilo untuk saling bertukar itu. Sehingga kita mengenal kue dari teman-teman Tionghoa itu yang berupa dodol. Karena orang Betawi itu jujur dan tidak akan menghilangkan asal-muasalnya. Yang bawa itu teman-teman keturunan. Sehingga dibilanglah itu kemudian dodol Cina. Lalu kenapa sampai belakangan ini aja lah. Kita baru mengkonsumsi daging sapi. Dulu itu tidak pernah orang Betawi mengkonsumsi daging sapi. Kerbau ya? Iya. Pasti kerbau. Kenapa? Karena ada satu agama yang menganggap suci binatang sapi itu. Jadi menghormati. Ya karena egalitarian. Jadi alangkah salahnya kalau kemudian Betawi itu terjerumus ke dalam politik identitas yang berlebihan. Dan juga kita tidak ingin terjebak dalam politik dinasti. Betul. Jadi kita ambil yang tengah lah yang tidak kental identitas agamanya. Dan juga tidak kental memainkan politisasi agama. Politik politisasi agama. Maksudnya rekam jejaknya ya? Betul. Kalau yang politik dinasti lagi sekarang ini lagi ini. Iya. Betul. Jadi pertimbangannya saya juga dengar waktu Kiai Lutfi sambutan kemarin memang alasan menjatuhkan pilihan dukungan kepada pasangan 03 karena tidak ingin terjebak pada politik identitas yang berlebihan. Dan juga politik dinasti yang kronis. Jadi identitas yang dimaksud itu mempolitisasi agama. Karena ketika saya pakai bahasa forum Betawi-Rempuk itu udah identitas sebetulnya. Iya. Identitas Betawi. Tapi ini persoalannya tidak menjadikan agama untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu yang sifatnya sesaat. Iya. Dan profan. Dan itu ada pada salah satu calon rekam jejaknya. Pernah dia lakukan itu di Pilkada DKI. Betul. Betul. Jadi intinya sebetulnya watak orang Betawi ini kan kosmopolit ya Kiai. Iya. Jadi ingin dilanjutkan oleh FBR sikap kosmopolitnya. Bisa menerima segala perbedaan. Betul. Karena itu saya kira nilai-nilai luhur yang menjadi karakter orang Betawi. Kalau nilai-nilai itu sudah tidak ada maka tidak bisa lagi lah kita mengaku. Betawi. Jadi sederhananya Betawi itu ya akhlak. Iya. Betul. Betul. Dan saya suka lihat kalau orang Betawi lagi nikahan gitu. Pengantennya itu pakaiannya sudah menyimbolkan berbagai budaya itu. Yang laki kita lihat pakai jas, pakai sarung. Jas itu ya Eropa lah. Pakai pantopel juga Eropa. Sarung sementara pakaiannya. Iya. Sebetulnya kalau menurut adat bukan seperti itu. Jas itu dan sarung hanya dipakai saat lamaran. Atau duduk nikah. Nah untuk penganten murninya pria itu pakai pakaian Arab. Nah ada. Ada Arab. Kita sebutnya udang-udang. Iya. Ada gamis lengkap. Kalau yang perempuan dengan gaya Cina. Iya ada rombi-rombi itu. Itu Cina. Dengan warna-warni yang banyak. Dulu amplopnya juga merah putih. Iya. Warna-warna dari pengaruh Cina. Orang-orang dulu itu gak ada yang salam tempel istilahnya. Dan itu hanya Betawi dengan Cina. Mereka itu biasanya ketika ada hal-hal yang momen-momen penting itu memberikan hadiah. Misalnya kasih gelas. Kasih barang kan. Sampai kemudian yang salam tempel itu dulu dilecehkan. Tapi belakangan kemudian orang beranggapan itu lebih praktis kok. Dalam tempel. Iya. Jadi watak kosmopolit orang Betawi ini merasa cocok dengan gaya kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Iya betul. Tapi mungkin juga kan sebetulnya ini bukan cuma soal orang FBR. Tapi ini soal warga negara Indonesia yang jumlahnya 270 juta. Artinya FBR memiliki kesadaran bertanggung jawab akan nasib bangsa Indonesia yang luar biasa besarnya ini. Jadi jatuhlah pilihan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tidak kepada yang lain. Baik Kiai Lutfi. Kira-kira apa yang ingin disampaikan pesan-pesan sebelum kita menutup akhir dialog kita pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengatakan bahwa kenapa kami lebih condong kepada pasangan Ganjar Mahfud di luar dari apa yang tadi saya sampaikan. Yang lain adalah bahwa prinsip FBR menjadi jawara dan itu ada pada Pak Mahfud. Dia jawara dalam penegakan hukum. Baik di dalam maupun di luar institusinya. Kalau bicara pengalaman, keduanya pengalaman lah. Dieksekutif, yudikatif, dan legislatif. Juga yang terpenting adalah keluarganya itu loh. Keluarga mereka, keluarga sakinah dan bahagia yang bebas dari gosip. Karena menyatukan perbedaan dari Sabang sampai Merauke itu tidak akan mungkin berhasil. Kalau keluarga sendiri yang lebih berat dalam mengharmonisasi perbedaan itu tidak bisa terbangun. Jadi dimulai dari? Dari keluarga. Dan itu juga programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jaga keluarga. Maka itu kenapa? Kita sepakat bahwa keluarga itu penting. Keluarga yang harmonis. Karena apa? Karena disitu ada perbedaan. Pria dan wanita secara kodrati itu berbeda. Latar belakang kita juga sebagai suami istri mesti berbeda. Bagaimana perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan yang nantinya bisa membuat kita lebih maju, tumbuh, dan berkembang. Tidak mungkin Sabang sampai Merauke yang berbeda itu bisa dibangun kalau kita tidak mengawalinya dari keluarga. Itu aja terima kasih. Dan kalau orang emosian juga susah ya membina keluarga. Bah ya susah. Karena ini persoalan. Gampang marah-marah ya. Justru emosi segala hal-hal yang sifatnya perasaan itu, itu harus dipacu lewat keluarga. Agar bisa dikendalikan. Sehingga meminimalisir perbedaan dan lebih melihat persamaan. Sehingga dengan model itu kita bisa membangun. Terima kasih Kiai Lutfi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Bisa kita undang lagi di lain kesempatan. Demikian obrolan saya dengan Kiai Lutfi Hakim, Imam Besar FBR, Ketua Umum FBR. Yang anggotanya tadi sudah disebutkan 50 ribu dalam proses digitalisasi dan akan terus bertambah. Kemarin waktu deklarasi itu hadir sekitar kurang lebih 15 ribuan. Mudah-mudahan FBR selalu eksis, menjaga kampung di Jakarta, dan bermanfaat buat masyarakat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.